Sampai Indonesia Pagi masih bersama saya, Saudara Andri Sinaga. Kita ke informasi lainnya seorang siswa MTS negeri di Kabupaten Blitar tewas usai dianyanya rekannya sendiri. Kasus penganyian yang berujung kematian ini di tangan yuk, polisi setempat. Siswa salah satu madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Blitar berinisial AJH ini meninggal dunia usai dianyanya oleh rekannya sendiri berinisial MA. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Pelaku penganyian sendiri merupakan rekan sekelas korban dan aksi penganyian pun dilakukan di lingkungan sekolah. Satreskrim Polres Blitar yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku penganyian yang masih berstatus pelajar. Sementara itu, jenazah korban sendiri kini tengah berada di RSUD seringat untuk dilakukan autopsi. Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus perundungan dan penganyian, siswa MTS di Blitar hingga tewas. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Winanto Soekarja. Selamat pagi, Winanto. Apa proses hukum selanjutnya atas kasus ini? Apakah pelaku sudah diperiksa? Selamat pagi, Andri dan Saudara. Penanganan kasus penganyian terhadap siswa MTS di Kabupaten Blitar saat ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Blitar Kota. Pelaku sendiri yang merupakan siswa ataupun murid sekaligus rekan dari korban saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Blitar Kota. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat ini, proses pemeriksaan tengah dilakukan, permintaan keterangan dari sejumlah takdir juga terus dilakukan. Pihak kepolis Blitar Kota sendiri memang melakukan penyelidikan secara hati-hati karena korban dan pelaku berstatus sebagai pelajar ataupun anak di bawah umur. Lalu bagaimana dengan sekolah sendiri menangani kasus ini? Apakah mereka juga sudah menghimbau kepada siswa-siswa lain untuk tidak melakukan aksi bullying ini? Kasus penganyian atau pembukulan terhadap siswa ini memang miris karena kejadiannya di dalam kelas saat pergantian waktu mata pelajaran seperti itu. Pihak dari Kemenap atau Kementerian Agama Kabupaten Blitar juga sudah terkomunikasi dengan pihak sekolah terkait kronologi maupun kejadian yang sebenarnya seperti apa. Dari informasi yang beredar memang antara korban dan pelaku selama ini tidak pernah ada konflik maupun terlibat pertangkaran sebelumnya. Namun tidak tahu mengapa pada waktu itu pelaku langsung masuk ke ruang kelas korban dan melakukan pemukulan sebanyak tiga kali. Hingga saat ini dia kemenang dan sekolah terus berkoordinasi terkait penanganan kasus ini termasuk meminta keterangan dari guru kelas dan beberapa saksi maupun rekan dari korban yang mengetahui peristiwa itu. Oke baik baik terima kasih Winanto untuk updateannya pada pagi hari ini kami akan terus mengupdate informasi ini dari Anda di Blitar. Terima kasih selamat bertugas kembali.